Boleh atau enggak sih? Dan ada efek sampingnya enggak? Jelek Hai Bestie, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi bersama saya Oke Bestie, untuk kalian yang belum subscribe Yaudi subscribe dulu Dan tekan tombol loncengnya juga Biar enggak ketinggalan video-video terbaru Untuk kalian semua Pokoknya semoga sehat selalu Bahagia selalu ya Oke Bestie, langsung aja ya Di video kali ini Aku mau bahas seputar Menjilut Paham enggak? Diulangi enggak nih? Oh jangan ya Ya seputar jilut-menjilut Itu boleh atau enggak sih? Dan ada efek sampingnya enggak? Nah loh Mungkin dari kalian juga ada yang suka melakukan aktivitas ini ya kan? Terutama pada saat pembesaran Oke Bestie, jadi tiap pasangan itu punya gaya favorit tersendiri ya Nah termasuk dalam hal ini nih Ada yang mungkin yang merasa nyaman dengan melakukan ini Tapi ada juga yang merasa tidak nyaman Sejatinya ya Asalkan kamu menjaga kebersihan rongga mulut dengan baik ya Terus asalkan pasangan kamu juga menjaga kebersihan area apemnya dengan baik Dan kedua-duanya juga dalam kondisi sehat Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya Boleh-boleh aja melakukan hal seperti itu Tapi kan tidak ada yang bisa menjamin nih Apakah rongga mulut dan juga apemnya itu benar-benar bersih Dan kondisi badannya benar-benar sehat Sebenarnya nih ya Kalau dari sisi medis melakukan hal seperti itu Itu memiliki resiko yang lebih tinggi ya Untuk terkena infeksinya Jadi untuk penyebaran, penularan infeksi menularnya itu sangat tinggi Contohnya kayak ini Masih banyak lagi Dan bukan itu aja ya Ketika kalian melakukan aktivitas tersebut Itu bisa beresiko ya Untuk lidah dan juga area apemnya terkena infeksi atau intasi Apalagi kalau dilakukannya terlalu berlebihannya Biasanya kalau udah keasikan kan udah ya Terus aja gitu kan ya Bodo amat deh mau kena ini kena itu Udah tetep aja dilakuin juga ya Saran saya supaya tidak terkena resiko yang berbahaya gitu ya Pilih teknik yang emang nyaman dan juga aman aja ya bagi kesehatan Oke jadi yang suka menjijik Gimana nih? Masih mau kayak gitu Nah coba deh dibikir lagi ya Sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Jadi ketika berbahaya ya Jangan cuma mikir enak ya aja Jangan cuma mikir nikmehnya aja ya Tapi diingat juga nih Gimana dampaknya untuk kesehatan kita ya Bagus atau enggak Bahaya atau enggak Terus beresiko yang bener-bener serius atau enggak Oke baiklah guys Sekian aja weh jangan dari saya ya Terima kasih loh untuk kalian yang sudah mendengarkan ya Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa Jangan lupa like, share, komen, dan juga di subscribe